Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema Teori Keperawatan Katarin Kolkabang Sebelum itu, perkenalkan nama saya Phil Marireta bersama dengan partner saya Julia Maurmelati, Yunita Dwi, dan Virania Afrilia Untuk pemateri pertama disampaikan oleh partner saya, yaitu Virania Dilanjut dengan Julia, dilanjut oleh Yunita, dan terakhir saya Dipersilahkan untuk pemateri untuk menyampaikan materinya Latar belakang teori Kaltarin Kolkabat terlahir sebagai Arnold Katarin pada 28 Desember 1994 di Cleveland, Ohio Beliau menikah dengan dua anak perempuan dan delapan cucu Pendiri program perawat lokal paroki anggota asosiasi perawat Amerika Saat ini sebagai associate professor di University of Akron College of Nursing Telah mengembangkan teori kenyamanan dan praktik Sebuah visi untuk perawatan dan riset kesehatan holistik Riwayat pendidikan Satu, Diploma Keperawatan dari Estelux Hospital School of Nursing pada tahun 1965 Dua, Lulus MSN dari RN di The French Pain Bolton School of Nursing Case Western Reserve University pada tahun 1987 Tiga, Lulus dengan gelar PhD in Nursing Dan menerima sertifikat sebagai Autority Clinical Nursing Spesialis pada tahun 1997 Pernyataan teoritis Satu, perawat mengidentifikasikan kebutuhan kenyamanan yang tidak terlihat dari pasien Desain kenyamanan digunakan untuk mengukur kebutuhan Dan untuk mencari peningkatan kenyamanan pasien mereka Dimana hasil tersebut diinginkan dengan segera Dua, Peningkatan kenyamanan langsung dan secara positif dihubungkan dengan penerapan di dalam HSBS Seperti hasil yang diinginkan sebelumnya Tiga, Kapan seseorang mempunyai pendukung yang sesuai untuk dilibatkan secara penuh di dalam HSBS Seperti pemulihan dan atau program penyembuhan atau cara hidup Integritas institusi juga sangat mendukung Format logis Kolkaba mengembangkan teori kenyamanan melalui tiga jenis pemikiran logis Antara lain, yang pertama induksi Terjadi penyamar rataan dibangun dari suatu kejadian yang diamati secara spesifik Dimana perawat dengan sungguh-sungguh melakukan praktek Dan dengan sungguh-sungguh menerapkan keperawatan sebagai disiplin Sehingga mereka menjadi terbiasa dengan konsep implisit atau eksplisit Terminologi, dalil, dan asumsi pendukung praktek mereka Yang kedua, deduksi Adalah suatu format dari pemikiran logis Dimana kesimpulan spesifik berasal dari prinsip atau pendapat yang lebih umum Prosesnya dari yang umum ke yang spesifik Kerja dari tiga ahli teori keperawatan diperlukan untuk mendefinisikan kenyamanan Yang ketiga, retroduksi Adalah suatu format pemikiran untuk memulai ide Pemikiran jenis ini diterapkan di dalam bidang Dimana tersedia sedikit teori Seperti pada kasus hasil riset Dimana saat ini memusat pada pengumpulan database besar Untuk mengukur hasil dan berhubungan pada pengeluaran Untuk jenis keperawatan, medis, institusi, atau protokol masyarakat Konsep mayor dan definisi Teori komfort dari Kolkaba ini menekankan pada beberapa konsep utama beserta definisinya Antara lain, yang pertama Healthcare needs Kolkaba mendefinisikan kebutuhan pelayanan kesehatan Sebagai suatu kebutuhan akan kenyamanan yang dihasilkan dari situasi pelayanan kesehatan Yang kedua, komfort Merupakan sebuah konsep yang mempunyai hubungan yang kuat dalam keperawatan Komfort diartikan sebagai suatu keadaan yang dialami oleh penerima Yang dapat didefinisikan sebagai suatu pengalaman yang imediat Yang menjadi sebuah kekuatan melalui kebutuhan akan keringanan Atau relief, ketenangan atau ese And transidence Yang dapat terpenuhi dalam empat konteks pengalaman Yang meliputi aspek fisik, psikospiritual, sosial, dan lingkungan Ketiga, comfort measure Tindakan kenyamanan diartikan sebagai suatu intervensi keperawatan Yang didesain untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan yang spesifik Dibutuhkan oleh penerima jasa seperti fisiologis, sosial, finansial, psikologis, spiritual, lingkungan, dan intervensi fisik Keempat, enhanced comfort Sebuah outcome yang langsung diharapkan pada pelayanan keperawatan mengacu pada teori comfort ini Kelima, intervening variable Didefinisikan sebagai kekuatan yang berinteraksi sehingga mempengaruhi persepsi resipien dari comfort secara keseluruhan Variable ini meliputi pengalaman masa lalu, usia, sikap, status emosional, support system, prognosis, finansial, dan keseluruhan elemen dalam pengalaman si resipien Keenam, health seeking behavior Hsbs merupakan sebuah kategori yang luas dari outcome berikutnya yang berhubungan dengan pencarian kesehatan yang didefinisikan oleh resipien saat konsultasi dengan perawat Ketujuh, institutional integrity Didefinisikan sebagai nilai-nilai stabilitas finansial dan keseluruhan dari organisasi pelayanan kesehatan pada area lokal, regional, dan nasional Pada sistem rumah sakit, definisi institusi diartikan sebagai pelayanan kesehatan umum, agensi home care, dan lain-lain Beberapa tipe comfort didefinisikan sebagai berikut 1. Relive Yaitu, suatu keadaan di mana seorang penerima memiliki pemenuhan kebutuhan yang spesifik 2. Easy Yaitu, suatu keadaan yang tenang dan kesenangan 3. Transidence Yaitu, suatu keadaan di mana seorang individu mencapai di atas masalahnya Kolkapa kemudian menderivasi konteks menjadi beberapa hal berikut 1. Fisik Yaitu, berkenaan dengan sensasi tubuh 2. Psiko-spiritual Yaitu, berkenaan dengan kesadaran internal diri yang meliputi harga diri, konsep diri, seksualitas, makna kehidupan, hingga hubungan terhadap kebutuhan lebih tinggi 3. Lingkungan Yaitu, berkenaan dengan lingkungan, kondisi, dan pengaruh dari luar 4. Sosial Yaitu, berkenaan dengan hubungan interpersonal, keluarga, dan hubungan sosial Penjelasan bahkan konseptual Dalam perspektif pandangan Kolkapa, Holistic Comfort didefinisikan sebagai suatu pengalaman yang imediat Yang menjadi sebuah kekuatan melalui kebutuhan akan pengurangan relief, ease, dan transidence Yang dapat terpenuhi dalam 4 konteks pengalaman yang meliputi aspek fisik, fisiko-piritual, sosial, dan lingkungan Asumsi-asumsi lain yang dikembangkan oleh Kolkapa bahwa kenyamanan adalah suatu konsep yang mempunyai suatu hubungan yang kuat dengan ilmu perawatan Tindakan penghiburan yang dilakukan oleh perawat akan memperkuat pasien dan keluarga-keluarga mereka yang dapat dirasakan seperti mereka berada di dalam rumah mereka sendiri Asumsi Mayor Kolkapa menjelaskan tentang konsep metaparadigma antara lain Pertama, keperawatan adalah penilaian kebutuhan akan kenyamanan untuk mengukur suatu kebutuhan dan untuk mengukur kenyamanan setelah dilakukan implementasi Kedua, lingkungan adalah aspek dari pasien, keluarga, atau institusi yang dapat dimanipulasi oleh perawat atau orang tercinta untuk meningkatkan kenyamanan Ketiga, kesehatan adalah fungsi optimal seperti yang digambarkan oleh pasien atau kelompok dari pasien, keluarga, atau masyarakat Keempat, pasien adalah penerima perawatan dapat perorakan keluarga, lembaga, atau komunitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan Asumsi Kolkaba Satu, manusia mempunyai tanggapan atau respon holistik terhadap stimulus yang kompleks Kedua, kenyamanan adalah suatu hasil holistik yang diinginkan yang mengacu pada disiplin keperawatan Ketiga, manusia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar kenyamanan mereka Keempat, integritas kelembagaan berdasar pada sistem nilai yang berorientasi pada penerima perawatan Kelima, kenyamanan yang akan ditingkatkan pada pasien harus melibatkan health seeking behaviors, HSPS pilihan mereka Kenam, pasien yang dianjurkan secara aktif untuk HSPS merasa puas dengan pelayanan kesehatan mereka Sekian materi hari kami, mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh